Inilah tanaman organik yang dikembangkan kelompok Dasawisma Tratai 1 RT4 Desa Kambitin Raya. Berbagai macam jenis sayuran ditanam di pakarangan rumah warga. Sayur-sayur ini ditanam tanpa menggunakan bahan kimia, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran yang menggunakan pesticida kimia dan sejenisnya. Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong, Haja Syarif Hasifa, mengatakan tidak hanya membuat Tabalong terpilih dalam nominasi enam besar Dasawisma saja, tetapi budidaya sayur organik juga dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Nah, dari Dasawisma ini semua warga sudah menanam tanaman berupa bayam, kangkung, dan lain-lainnya. Dan hasilnya bisa menambah pendapatan keluarga. Seorang anggota Dasawisma Tratai 1 Selamet mengaku sayuran organik yang mereka budidayakan tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, tetapi juga untuk diperjual belikan. Jadi kalau punya tanaman ya ke pasar, kalau nggak punya ya nanam, nyangkul. Kalau sudah produksi dijual lagi, nggak mau nukar. Dijualnya ke mana Pak? Ketanjung, hari-hari. Maksudnya apa hari ya? Ya, kalau beraih hari Jumat. Kalau dibesarkan ya besar, kalau kecil ya kecil. Kalau sederhana ya anggap seratus lah. Kalau bisa ya seratus lima puluh. Dari hasil penjualan sayur organik ini, diakuinya dapat membantu kebutuhan keluarga. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan.